Bang, port PGA, HDMI, atau DisplayPort ada yang efek kewarna nggak sih? Sebenarnya warna dari monitor itu titik beratnya tergantung kualitas dan return frame ke monitornya masing-masing. Tapi ketika konteksnya antara port D-Sype yang analog dibandingkan sama port digital kayak DisplayPort atau HDMI, bisa terjadi ada perbedaan warna. Karena kabel display analog sinyalnya memungkinkan bisa dinamik yang berubah-berubah gitu. Kalau yang digital ya itu binary, 0 atau 1. Yang ngebuat DisplayPort dan HDMI bener-bener presisi, ya kalau nggak 0 ya 1. Bikin itu lebih akurat dan presisi dalam sinyal warna. Di sisi lainnya, pabrik monitor selalu punya tendensi untuk kalibrasi hardware monitornya di resolusi, hertz, dan panel bit depth yang paling maksimal dari monitor itu sendiri. Yang dimana sekarang ini cuma bisa dicapai dengan port-port digital kayak HDMI atau DisplayPort. Yang ngebuat kalau lu incir kualitas warna yang maksimal dan konsisten, ya HDMI atau DisplayPort pilihannya. Atau lu invest ke USB-C, DP, Alt untuk kedepannya.